Intro Oke sobat, selamat datang di channel Montir Plus Channel yang membahas skala permasalahan di dunia otomotif Plus tutorial-tutorial lainnya Intro Pembahasan kita kali ini adalah mengenai Power Window Dimana sobat, ini pada saat kita cek ketikanya normal ya sobat Namun, pada saat tombol bagian kanan belakang ini kita tekan Kaca tidak bergerak sama sekali Nah, gimana solusinya? Nanti kita akan bahas sampai tuntas Tapi sebelum berlanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan selalu bunyikan loncengnya Agar sobat tidak ketinggalan dari info yang saya berikan Intro Kita coba buka dulu dengan nobeng pada bagian ini ya sobat Intro Langkah selanjutnya, kita coba pasang testband dan kabelnya pada ground Untuk menguji atau tidaknya suatu tegangan Tapi posisi kotaknya di on-kan dulu ya sobat Ini pada bagian tengah Nah, ini ada nyalakan ya Ini nyalakan Dan ini nyalakan Ini tabel ke dinamo Dan ini nyalakan terbunuh ke dinamo Dan ini nyalakan terbunuh ke dinamo Nah, dua ini terbunuh ke pusat Dan ini suara kita akan lakukan pemeksaikan tidur kita coba tekan harusnya indikatornya nyala ini naiknya ini posisi oke ini switch kita coba tekan turun ya sobat dan tetap nyala nah dari pengujian itu semua kita simpulkan bahwa tegangan ini normal kita coba lepas soketnya dulu selamat menikmati 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 dan staternya posisinya menyala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati demikian sobat tutorial dari saya dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar oke dan selalu stay keep healthy jaga sehatan dan akhirat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh